Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari serta adik-adik semua yang selalu diberkati Tuhan dalam hari lepas hari. Puji syukur untuk malam hari ini juga kita semua diberi kesempatan kembali untuk boleh mendengarkan firmannya yang nanti dibacakan oleh saya di dalam firman Tuhan ini kiranya juga boleh menjadikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan biarlah firman ini juga nanti akan diulas oleh Pendeta Utomo kiranya itu lebih memahami kita boleh menerimanya dengan baik dan benar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu Bapak. Kami mengucap syukur untuk pencernaanmu pada malam hari ini. Kami terus diberi kesempatan boleh mendengarkan firmanmu melalui program Mari Membaca Alkitab. Biarlah firman ini juga kami bisa menerimanya dengan baik dan benar dan tidak ada hal yang meragukan bagi kami bahwa kami adalah anak-anakmu yang terus dalam pencernaanmu juga dalam berkat kasihmu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara semua pada hari ini kita juga akan membaca firman Tuhan dari bilangan 10 ayat 11 sampai bilangan 14 ayat 45 dengan tema pada malam hari ini ialah pengomel dan pemenang. Sebelumnya mari saya baca untuk firman ini. Berangkat dari Gunung Sinai Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu naiklah awan itu dari atas kema suci tempat hukuman Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari Padanggurun Sinai Menurut aturan keberangkatan mereka kemudian diamlah awan itu di Padanggurun Paran Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa Terdahulu berangkatlah Laskar yang dibawah Panji-Panji Bani Yehuda Menurut pasukan mereka Yang mengepalai Laskar itu ialah Nahason bin Aminabab Yang mengepalai Laskar suku Bani Isakar ialah Netaniel bin Suar Yang mengepalai Laskar suku Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon Sesudah itu kema suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari Yang mengangkat kema suci itu Kemudian berangkatlah Laskar yang dibawah Panji-Panji Rubin Menurut pasukan mereka yang mengepalai Laskar itu ialah Elisur bin Sedeur Yang mengepalai Laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Suris Yadai Yang mengepalai Laskar suku Bani Gad ialah Eljasaf bin Rehuel Kemudian sesudah itu berangkatlah orang Kehat Yang mengangkat barang-barang tempat kudus kema suci sudah dipasang sebelum mereka datang Kemudian berangkatlah Laskar yang dibawah Panji-Panji Bani Efraim menurut pasukan mereka Yang mengepalai Laskar itu ialah Elisama bin Amihud Yang mengepalai Laskar suku Bani Manasai ialah Gamelial bin Pedasur Yang mengepalai Laskar suku Bani Bin Yamin ialah Abidan bin Gedeoni Sebagai barisan penutup semua Laskar itu berangkatlah Laskar yang dibawah Panji-Panji Bani Dan Menurut pasukan mereka yang mengepalai Laskar itu ialah Ahieser bin Amisadai Yang mengepalai Laskar suku Bani Aser ialah Pagiel bin Okhran Yang mengepalai Laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Heruel orang Midian mertua Musa Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfimlan Aku akan memberikannya kepadamu Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami Maka kami akan berbuat baik kepadamu Sebab Tuhan menjanjikan yang baik tentang Israel Tetapi jawabnya kepada Musa Aku tidak ikut Melainkan aku hendak pergi ke negeriku Dan kepada sanak saudaraku Kata Musa Janganlah kiranya tinggalkan kami Sebab engkau lah yang tahu Bagaimana kami berkemah di gepa dan gurun Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami Maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami Akan kami lakukan juga kepadamu Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan Dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya Sedang tabut perjanjian Tuhan Berangkat di depan mereka Dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mencari tempat perhentian bagi mereka Dan awan Tuhan ada di atas mereka Pada siang hari Dan apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan Apabila tabut itu berangkat Berkatalah Musa Bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserat Dan orang-orang yang memci engkau Melarikan diri di hadapanmu Dan apabila tabut itu berhenti Berkatalah ia Kembalilah Tuhan kepada umat Israel Yang beribu-ribu laksa Ayat pasal yang sebelas Api Tuhan Pada suatu kali Bangsa itu bersungut-sungut Di hadapan Tuhan Tentang nasib buruk mereka Dan ketika Tuhan mendengar Bangkitlah murkanya Kemudian menyalalah api Tuhan Di antara mereka Dan merajalela di tempat perkemahan Lalu bertiraklah bangsa itu Kepada Tuhan Dan Musa berdoa kepada Tuhan Maka padamlah api itu Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera Karena mereka telah menyalakan Api Tuhan Di antara mereka Tuhan berjanji Memberi daging Orang-orang bajingan Yang ada di antara mereka Kemasukan nafsu rakus Dan orang-orang Israel pun Menangislah pula Serta berkata Siapakah yang akan memberi kita Makan daging Kita teringat kepada ikan Yang kita makan di Mesir Dengan tidak bayar apa-apa Kepada mentimun Dan semangka Bawang pray Bawang merah Dan bawang putih Tetapi sekarang kita harus kering Tidak ada sesuatu pun Kecuali mana Ini saja yang kita lihat Ada pun mana itu Seperti ketumbar Dan kelihatannya Seperti damar berdola Bangsa itu berlari Kian kemari Untuk memungut Lalu menggilingnya Dengan batu kilangan Atau menumbuknya Dalam lubang Mereka memasaknya Dalam periuk Dan membuatnya Menjadi roti bundar Rasanya Seperti rasa Panganan Yang digoreng Dan apabila Embun turun Di tempat Perkemahan Pada waktu malam Maka turunlah juga Mana disitu Ketika Musa mendengar Bangsa itu Yaitu Orang-orang dari Setiap kaum Menangis di depan Pintu kemahnya Bangkitlah Murka Tuhan Dengan sangat Dan hal itu Dipandang jahat Oleh Musa Lalu Berkatalah Musa Kepada Tuhan Mengapa Kau perlakukan Hambamu ini Dengan buruk Dan mengapa Aku tidak mendapatkan Kasih karunya Di matamu Sehingga Engkau Membebankan Kepadaku Tanggung jawab Atas seluruh Bangsa ini Akulah yang Mengandung Seluruh bangsa ini Ataukah Akukah Yang melahirkannya Sehingga Engkau Berkata Kepadaku Pangkulah Dia Seperti Pemangku Pemangku Anak yang Menyusu Berjalanlah Ke tanah Yang kau Janjikan Dengan Bersumpah Kepada Nenek Moyangnya Dari Dari Manakah Aku Mengambil Daging Untuk Diberikan Pada Seluruh Bangsa Ini Sebab Mereka Menangis Kepadaku Dengan Berkata Berilah Kami Daging Untuk Dimakan Aku Seorang Diri Tidak Dapat Memikul Tanggung Jawab Atas Seluruh Bangsa Ini Sebab Terlalu Berat Bagiku Jika Engkau Beraku Demian Kepadaku Sebaiknya Engkau Membunuh Aku Saja Jika Aku Mendapat Kasih Karunia Di Matamu Supaya Aku Tidak Harus Melihat Celakaku Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Kumpulkan Di Hadapanku Dari Antara Para Tua-tua Israel 70 Orang Yang Kau Ketahui Menjadi Tua-tua Bangsa Dan Pengatur Pasukannya Kemudian Bahwa Mereka Kekema Pertemuan Supaya Mereka Berdiri Di Sana Bersama Sama Dengan Kau Maka Aku Akan Turun Dan Berbicara Dengan Kau Di Sana Lalu Sebagian Dari Roh Yang Hinggap Padamu Itu Akan Ku Ambil Dan Kutaruh Atas Mereka Maka Mereka Bersama Sama Dengan Kau Akan Memikul Tanggung Jawab Atas Bangsa Itu Jadi Tidak Usah Lagi Engkau Seorang Diri Memikulnya Tetapi Kepada Bangsa Itu Haruslah Kau Katakan Kuduskan Dirimu Untuk Besok Maka Aku Akan Makan Daging Sebab Kamu Telah Menangis Di Hadapan Tuhan Dengan Berkata Siapakah Yang Akan Memberi Kami Makan Daging Begitu Baik Kadaan Kita Di Mesir Bukan Tuhan Akan Memberi Kamu Daging Untuk Dimakan Bukan Hanya Satu Hari Kamu Akan Memakannya Bukan Dua Hari Bukan Lima Hari Bukan Sepuluh Hari Bukan Dua Puluh Hari Tetapi Segenap Sebulan Lamanya Sampai Keluar Dari Dalam Hidungmu Dan Sampai Kamu Muak Karena Kamu Telah Menolak Tuhan Dan Menangis Dihadapannya Dengan Berkata Untuk Apakah Kita Keluar Dari Mesir Tetapi Kata Musa Bangsa Yang Ada Bersama Aku Ini Berjumlah 600 Ribu Orang Berjalan Kaki Namun Kau Berfirman Daging Akan Kuberikan Kepada Mereka Dan Genap Sebulan Lamanya Mereka Akan Memakannya Dapatkah Sekian Banyak Kambing Domba Dan Lembu Sapi Disembeli Bagi Mereka Sehingga Mereka Mendapat Cukup Atau Dapatkah Ditangkap Segala Ikan Delaun Bagi Mereka Sehingga Mereka Mendapat Cukup Tetapi Tuhan Menjawab Musa Masakan Kuasa Tuhan Akan Kurang Untuk Melakukan Itu Sekarang Kau Akan Melihat Apakah Firmanku Terjadi Kepadamu Atau Tidak Ketujuh Puluh Orang Tua-tua Setelah Musa Datang Keluar Disampaikannya Firman Tuhan Itu Kepada Bangsa Itu Ia Mengumpulkan Tujuh Puluh Orang Dari Tua-tua Bangsa Itu Dan Menyuruh Mereka Berdiri Di Sekeliling Kemah Lalu Turunlah Tuhan Dalam Awan Dan Berbicara Kepada Musa Kemudian Diambilnya Sebagian Dari Roh Yang Hingga Padanya Dan Ditaruhnya Atas Ketujuh Puluh Tua-tua Itu Ketika Roh Hingga Pada Mereka Kepenuhan Mereka Seperti Nabi Tetapi Sesudah Itu Tidak Lagi Masih Ada Dua Orang Tinggal Di Tempat Perkemahan Yang Seorang Bernama Eldad Yang Lain Bernama Medad Ketika Roh Hingga Pada Mereka Mereka Itu Termasuk Orang Orang Yang Dicatat Tetapi Tidak Turut Pergi Ke Kemah Maka Kepenuhan Mereka Seperti Nabi Di Tempat Perkemahan Lalu Berlalira Seorang Muda Memberitah Kepada Musa Eldad Dan Medad Kepenuhan Seperti Nabi Di Tempat Perkemahan Maka Menjawab Lah Yosua Bin Nun Yang Sejak Mudanya Menjadi Abdi Musa Tuh Tuhanku Tuhanku Musa Cegahlah Mereka Tetapi Musa Berkata Kepadanya Apakah Engkau Begitu Giat Mendungung Diriku Ah Kalau Seluruh Umat Tuhan Menjadi Nabi Oleh Karena Tuhan Memberi Roh Rohnya Yang Hingga Pada Mereka Kemudian Kembalilah Musa Ketempat Perkemahan Dia Dan Para Tua Tua Israel Burung Puyuh Lalu Bertioplah Angin Yang Dari Tuhan Asalnya Dibawanyalah Burung Burung Puyuh Dari Sebelah Laut Dan Dihamburkannya Ke Atas Tempat Perkemahan Dan Di Sekeliling Kira Kira Sehari Perjalanan Jauhnya Ke Segala Penjuru Dan Kira Kira Dua Hasta Tingginya Dari Muka Bumi Lalu Sepanjang Hari Dan Sepanjang Malam Itu Dan Sepanjang Hari Esoknya Bangkitlah Bangsa Itu Mengumpulkan Burung Burung Puyuh Itu Setiap Orang Sedikit Dikitnya Mengumpulkan Sepuluh Homer Kemudian Mereka Menyebarkannya Lebar Lebar Sekeliling Tempat Perkemahan Selagi Daging Itu Ada Di Mulut Mereka Sebelum Dikunya Maka Bangkitlah Tuhan Terhadap Bangsa Itu Dan Tuhan Memukul Bangsa Itu Dengan Suatu Tulah Yang Sangat Besar Sebab Itu Dinamailah Tempat Itu Kibrot Ta'awa Karena Disanalah Dikuburkan Orang-orang Yang Bernap Surakus Dari Kibrot Ta'awa Berangkatlah Bangsa Itu Ke Haserot Dan Mereka Tinggal Disitu Pasal Yang 12 Pemberontakan Miriam Dan Harun Miriam Serta Harun Mengatai Musa Berkenan Dengan Perempuan Kus Yang Diambilnya Sebab Memang Ia telah Mengambil Seorang Perempuan Kus Kata Mereka Sungguh Tuhan Berfirman Dengan Perantaraan Musa Saja Bukankah Dengan Perantaraan Kita Juga Ia Berfirman Dan Kedengaranlah Hal Itu Kepada Tuhan Adapun Musa Ialah Seorang Yang Sangat Lembut Hatinya Lebih Dari Setiap Manusia Yang Di Atas Muka Bumi Lalu Berfirman Tuhan Dengan Tiba-tiba Kepada Musa Harun Dan Miriam Keluarlah Kamu Bertiga Kekemah Pertemuan Maka Keluarlah Mereka Bertiga Lalu Turullah Tuhan Dalam Tiang Awan Dan Berdiri Di Pintu Kemah Itu Lalu Memanggil Harun Dan Miriam Maka Tampillah Mereka Keduanya Lalu Berfirman Ia Dengarlah Firmanku Ini Jika Diantara Kamu Ada Seorang Nabi Maka Aku Tuhan Menyatakan Diriku Kepadanya Dalam Penglihatan Aku Berbicara Dengan Dia Dalam Mimpi Bukan Demikian Hambaku Musa Seorang Yang Sitria Dalam Segenap Rumahku Berhadap Hadapanlah Aku Berbicara Dengan Dia Terus Terang Bukan Dengan Teka Teki Dan Ia Memandang Rupa Tuhan Mengapakah Kamu Tidak Takut Mengatai Hambaku Musa Sebab Itu Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Mereka Lalu Pergilah Ia Dan Ketika Awan Telah Naik Datas Skema Maka Tampaklah Miriam Dan Kena Kusta Putih Seperti Salju Ketika Harun Berpaling Kepada Miriam Maka Dilihatnya Bahwa Dia Kena Kusta Lalu Kata Harun Kepada Musa Ah Tuhanku Janganlah Kiranya Timpakan Kepada Kami Dosa Ini Yang Kami Perbuat Dalam Kebodohan Kami Janganlah Kiranya Dibiarkan Dia Sebagai Anak Gugur Yang Pada Waktu Keluar Dari Kandungan Ibunya Sudah Setengah Busuk Dagingnya Lalu Bersurulah Musa Kepada Tuhan Ya Allah Sembukanlah Kiranya Dia Kemudian Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sekiranya Ayahnya Meludai Mukanya Tidakkah Ia Mendapatkan Malu Selama Tujuh Hari Biarlah Dia Selama Tujuh Hari Dikucilkan Keluar Tempat Perkemahan Kemudian Kemudian Boleh Ia Diterima Kembali Jadi Dikucilkanlah Miriam Keluar Tempat Perkemahan Tujuh Hari Lamanya Dan Bangsa Itu Tidak Berangkat Sebelum Miriam Diterima Kembali Kemudian Berangkatlah Mereka Dari Haserot Dan Berkemah Di Padang Gurun Pasal 13 Kedua Belas Pengintai Tuhan Berfirman Kepada Musa Surulah Beberapa Orang Mengintai Tanah Kanaan Yang Akan Kuberikan Kepada Orang Israel Dari Setiap Suku Untuk Nenak Moyang Mereka Haruslah Kau Suruh Seorang Semuanya Pemimpin Pemimpin Di Antara Mereka Lalu Musa Menyuruh Mereka Daripada Ngurun Paran Sesuai Dengan Titah Tuhan Semua Orang Itu Adalah Kepala Kepala Diantara Orang Orang Israel Dan Inilah Nama Nama Mereka Dari Suku Ruben Samua Bin Sakur Dari Suku Simeon Safat Bin Hori Dari Suku Yehuda Kaleb Bin Yehune Dari Suku Isakar Yigal Bin Yusuf Dari Suku Efraim Hosea Bin Num Dari Suku Benyamin Palti Bin Rafu Dari Suku Jebulon Gadiel Bin Sodi Dari Suku Yusuf Yakni Dari Suku Manase Gadi Bin Susi Dari Suku Dan Amiel Bin Gemayli Dari Suku Asher Setur Bin Mikael Dari Suku Naftali Nahbi Bin Wopsi Dari Suku Gad Guel Bin Maki Itulah Nama-nama Orang-orang Yang disuruh Musa Untuk Mengintai Negeri Itu Dan Musa Menamai Hosea Benun Itu Yosua Maka Musa Menuruh Mereka Untuk Mengintai Tanah Kanaan Katanya Kepada Mereka Pergilah Dari Sini Ketangah Nebet Dan Naiklah Ke Pegunungan Dan Amat Amatilah Bagaimana Keadaan Negeri Itu Apakah Bangsa Yang Mendiam Kuat Atau Lemah Apakah Mereka Sedikit Atau Banyak Dan Bagaimana Negeri Yang Di Amat Apakah Baik Atau Buruk Bagaimana Kota Kota Yang Didiam Apakah Mereka Diam Di Tempat Yang Terbuka Atau Di Tempat Yang Berkubu Dan Bagaimana Tanah Itu Apakah Gemuk Atau Kurus Apakah Ada Disana Pohon Pohonan Atau Tidak Tabahkanlah Hatimu Dan Bawalah Sedikit Dari Hasil Negeri Ini Waktu Itu Ialah Musim Hulu Hasil Anggur Mereka Pergi Sana Lalu Mengintai Negeri Itu Mulai Dari Padang Gurung Sin Sampai Ke Rehob Ke Jalan Yang Menuju Ke Hamad Mereka Berjalan Melalui Tanah Negeb Lalu Sampai Ke Hebron Disana Ada Ahiman Sesai Dan Talmai Kemul Turunan Enak Hebron Didirikan Tujuh Tahun Lebih Lalu Dari Soan Di Mesir Ketika Mereka Sampai Ketempat Eskol Dipotong Mereka Disana Suatu Cabang Dengan Setandan Buah Anggurnya Lalu Berdualah Mereka Menggandarnya Juga Mereka Membawa Beberapa Buah Delima Dan Buah Ara Tempat Itu Dinamik Orang Lembah Eskol Karena Tandan Buah Yang Anggur Yang Dipotong Orang Israel Disana Sesudah Lewat Empat Puluh Hari Pulang Mereka Dari Pengentayan Negeri Itu Dan Langsung Datang Pada Musa Harun Dan Segenap Umat Israel Di Kades Di Padang Gurun Paran Mereka Membawa Pulang Kabar Kepada Keduanya Dan Kepada Segenap Umat Itu Dan Memperlihatkan Kepada Sekalian Hasil Negeri Itu Mereka Mereka Menceritakan Kepadanya Kami Sudah Masuk Ke Negeri Kemana Kau Suruh Kami Memang Negeri Itu Berlimpah Susu Dan Madunya Dan Inilah Hasilnya Hanya Bangsa Yang Diam Di Negeri Itu Kuat Kuat Dan Kotanya Berkubu Dan Sangat Besar Juga Keturunan Enak Telah Kami Lihat Di Sana Orang Amalek Diam Di Tanah Negeb Orang Hed Orang Yebus Dan Omori Diam Di Pegunungan Orang Kanaan Diam Di Sepanjang Laut Dan Sepanjang Tepi Sungai Rodudan Kemudian Kaleb Mencoba Meneramkan Hati Bangsa Yang Di Depan Musa Katanya Tidak Kita Akan Maju Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Akan Mengalahkannya Tetapi Orang Orang Yang Pergi Sana Bersama Sama Dengan Dia Berkata Kita Tidak Dapat Maju Menyerang Bangsa Itu Karena Mereka Lebih Kuat Daripada Kita Juga Mereka Menyampaikan Kepada Orang Israel Kabar Busuk Tentang Negeri Yang Diintai Mereka Dengan Berkata Negeri Yang Telah Kami Lalui Untuk Diintai Adalah Suatu Negeri Yang Memakan Penduduknya Dan Dan Semua Orang Orang Yang Kami Lihat Di Sana Adalah Orang Orang Yang Tinggi Tinggi Perawakannya Juga Kami Lihat Di Sana Orang Orang Raksasa Orang Enak Yang Berasal Dari Orang Orang Raksasa Dan Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalang Dan Demikilah Juga Mereka Terhadap Kami Pasal 14 Pemberontakan Umat Israel Lalu Segenap Umat Itu Mengeluarkan Suara Nyaring Dan Bangsa Itu Menangis Pada Malam Hari Bersungut Sungut Semua Orang Israel Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Umat Itu Berkata Kepada Mereka Ah Sekiranya Kami Mati Di Tanah Mesir Atau Di Padang Gurun Ini Mengapakah Tuhan Membawa Kami Ke Negeri Ini Supaya Kami Tewas Oleh Pedang Dan Istri Serta Anak Anak Kami Menjadi Tawanan Bukankah Lebih Baik Kami Pulang Ke Mesir Dan Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Baiklah Kita Mengangkat Seorang Pemimpin Lalu Pulang Ke Mesir Lalu Sujudlah Musa Dan Harun Di Depan Mata Seluruh Jumat Israel Yang Berkumpul Di Situ Tetapi Yosua Bin Nun Dan Kaleb Bin Yehune Yang Termasuk Orang-orang Yang Telah Mengintai Negeri Itu Mengoyakkan Pakainya Dan Berkata Kepada Senap Umat Israel Negeri Yang Kami Lalui Untuk Dintai Itu Adalah Luar Biasa Baiknya Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Hanya Janganlah Memberontak Kepada Tuhan Dan Janganlah Takut Kepada Bangsa Sendiri Itu Sebab Mereka Akan Kita Telan Habis Yang Melindungi Mereka Sudah Meninggalkan Mereka Sedang Tuhan Menyertai Kita Janganlah Takut Kepada Mereka Lalu Segenap Mereka Mengancam Hendak Melontari Kedua Orang Itu Dengan Batu Tetapi Tanplak Kemuliaan Tuhan Di Kemah Pertemuan Kepada Semua Orang Israel Tuhan Berfirman Kepada Musa Berapa Lama Lagi Bangsa Ini Menista Aku Dan Berapa Lama Lagi Mereka Tidak Mau Percaya Kepadaku Sekalipun Sudah Ada Segala Tanda Mujizat Yang Kulakukan Di Tengah Tengah Mereka Aku Akan Memukul Mereka Dengan Penyakit Sampar Dan Melenyapkan Mereka Tetapi Engkau Akan Kubat Menjadi Bangsa Lebih Besar Dan Lebih Kuat Daripada Mereka Lalu Lalu Berkatalah Musa Kepada Tuhan Jikalau Hal Itu Kedengaran Kepada Orang Israel Padahal Engkau Telah Menuntun Bangsa Ini Dengan Kekuatan Mu Dari Tengah Tengah Mereka Mereka Akan Bercerita Kepada Penduduk Negeri Ini Yang Telah Mendengar Bahwa Engkau Tuhan Ada Di Tengah Tengah Bangsa Ini Dan Bahwa Engkau Tuhan Menampakkan Dirimu Kepada Mereka Dengan Berhadapan Muka Waktu Awanmu Berdiri Di Atas Mereka Dan Waktu Engkau Berjalan Mendahului Mereka Di Dalam Tiang Awan Pada Waktu Sian Dan Di Dalam Tiang Api Pada Waktu Malam Jadi Jikalau Engkau Membunuh Bangsa Ini Sampai Habis Maka Bangsa Bangsa Yang Mendengar Kabar Tentang Kau Itu Nanti Berkata Oleh Karena Tuhan Tidak Berkuasa Membawa Bangsa Ini Masuk Ke Negeri Yang Dijanjikannya Dengan Bersumpah Kepada Mereka Maka Ia Menyembelih Mereka Di Padanggurun Jadi Sekarang Biarlah Kiranya Kekuatan Tuhan Itu Nyata Kebesarannya Seperti Yang Kau Firmankan Tuhan Itu Berpanjangan Sabar Dan Kasih Setianya Berlimpah Ia Mengampuni Kesalahan Dan Pelanggarannya Tetapi Sekali-sekali Tidak Membebaskan Orang Yang Bersalah Dari Hukuman Bahkan Ia Membalaskannya Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya Kepada Keturunannya Yang Ketiga Dan Keempat Ampunilah Kiranya Kesalahan Bangsa Ini Sesuai Dengan Kebesaran Kasih Setiamu Seperti Engkau Telah Mengampuni Bangsa Ini Mulai Dari Mesir Sampai Kemari Berfirman Tuhan Aku Mengampuninya Sesuai Dengan Permintaan Mu Hanya Demi Aku Yang Hidup Dan Kemuliaan Tuhan Memenuhi Seluruh Bumi Semua Orang Yang Telah Melihat Kemuliaanku Dan Tanda-tanda Mujijat Yang Kuperbuat Di Mesir Dan Di Padang Gurun Namun Telah Sepuluh Kali Mencobai Aku Dan Tidak Mau Mendengarkan Suaraku Pastilah Tidak Akan Melihat Negeri Yang Kujanjikan Dengan Bersumpah Kepada Nenek Moyang Mereka Semua Yang Menista Aku Ini Tidak Melihatnya Tetapi Hambaku Kaleb Karena Lain Jiwa Yang Ada Padanya Dan Karena Ia Mengikut Aku Dengan Sepenuhnya Akanku Bawa Masuk Ke Negeri Yang Telah Dimasuk Hanya Itu Dan Keturunannya Akan Memilikinya Orang Amalek Dan Orang Kanaan Diam Di Lembah Sebab Itu Berpalingah Besok Dan Berangkatlah Kepada Gurun Ke Arah Laut Teberau Lalu Firman Tuhan Kepada Musa Dan Harun Berapa Lama Lagi Umat Yang Jahit Ini Akan Bersungut Sungut Kepadaku Segala Sesuatu Yang Disungut Sungutkan Orang Israel Kepadaku Telah Kudengar Katakanlah Kepada Mereka Demi Aku Yang Hidup Demikian Firman Tuhan Bahwa Janya Seperti Yang Kamu Katakan Dihadapanku Demikianlah Akanku Lakukan Kepadamu Di Padang Gurun Ia Bangkai Bangkaimu Dan Berhantaran Yakni Semua Orang Yang Diantara Kamu Yang Dicarat Semua Tanpa Yang Berumur 20 Tahun Ke Atas Karena Kamu Telah Bersungut Sungut Kepadaku Bahwasannya Kamu Tidak Akan Masuk Ke Negeri Yang Dengan Mengangkat Sumpah Telah Kujanjikannya Akan Kuberi Kamu Diami Kecuali Kaleb Bin Yehwine Dan Yosua Bin Nun Tentang Anak-anakmu Yang Telah Kamu Katakan Mereka Akan Menjadi Tawanan Mereka Mereka Yang Akanku Bawa Masuk Supaya Mereka Mengenal Negeri Yang Telah Kamu Hinakan Itu Tetapi Mengenai Kamu Bangkai 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 Akan Berhantaran Di Padang Gurun Ini Dan Anak-anakmu Akan Mengembara Sebagai Pengembara Di Padang Gurun Empat Tahun Lamanya Dan Akan Menanggung Akibat Ketidak Setiaan Sampai Bangkai Bangkai Habis Di Padang Gurun Sesuai Dengan Jumlah Hari Yang Kamu Mengintai Negeri Itu Yakni Empat Puluh Hari Satu Hari Dihitung Satu Tahun Jadi Empat Puluh Tahun Lamanya Kamu Harus Menanggung Akibat Kesalahan Supaya Kamu Tahu Rasanya Jika Aku Berbalik Padamu Aku Tuhan Yang Berkata Demikian Sesungguhnya Aku Akan Melakukan Semuanya Itu Kepada Segenap Umat Yang Jahat Ini Yang Telah Bersepakat Melawan Aku Di Padang Gurun Ini Mereka Akan Habis Dan Disinilah Mereka Akan Mati Adapun Orang-orang Yang Telah Disuruh Musa Untuk Mengintai Negeri Itu Yang Sudah Pulang Dan Menyebabkan Segenap Umat Itu Bersungut Pada Musa Dengan Menyampaikan Kabar Buruk Tentang Negeri Itu Orang-orang Itu Mati Kena Tulah Di Hadapan Tuhan Tetapi Tinggal Hidup Dari Orang-orang Yang Telah Pergi Mengintai Negeri Itu Hanyalah Joshua Bin Nun Dan Caleb Bin Yehune Serangan Kebagian Selatan Gagal Setelah Musa Menyampaikan Perkataan Ini Kepada Semua Orang Israel Maka Berkabunglah Bangsa Itu Dengan Sangat Dan Kesokannya Harinya Bangunlah Mereka Pagi-pagi Hendak Naik Ke Puncak Gunung Sambil Berkata Sekarang Kita Hendak Maju Ke Negeri Yang Difirmankan Tuhan Itu Memang Kita Berbuat Dosa Tetapi Kata Musa Mengapakah Kamu Hendak Melanggar Titah Tuhan Hal Itu Tidak Akan Berhasil Jangan Maju Sebab Tuhan Tidak Ada Di Tengah Tengah Supaya Jangan Kamu Dikalahkan Oleh Musuh Sebab Orang Amalek Dan Orang Kanaan Ada Di Sana Di Depan Dan Kamu Akan Tewas Oleh Pedang Dari Sebab Kamu Berbalik Membelakai Tuhan Maka Tuhan Tidak Akan Menyertai Kamu Meskipun Demikian Mereka Nekat 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 Puncak Gunung Tetapi Tabut Perjanjian Tuhan Dan Musa Juga Tidaklah Meninggalkan Tempat Perkemahan Lalu Turulah Orang Amalek Dan Orang Kanaan Yang Mendiami Pegunungan Itu Dan Menyerang Mereka Kemudian Orang-orang Itu Mencerai Berai Karena Mereka Sampai Kehorma Demikian Bapak-Ibu Firman Tuhan Yang Sudah Kita Lelukan Dan Terima Kasih Syukur Pada Allah Selamat Malam Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Terasa Atau Tidak Terasa Kita Sampai Di Penghujung Bulan Januari 2023 Hari Ketiga Satu Sudara Tidak Ada Orang Yang Suka Berada Di Sekitar Pengomel Anda Tentu Tahu Bagaimana Mereka Mereka Selalu Berbicara Yang Negatif Yang Dilihat Hanya Jeleknya Saja Mereka Tidak Pernah Bertanya Mengapa Tidak Pertanyaannya Selalu Mengapa Kita Harus Melakukan Ini Dan Itu Mereka Tidak Pernah Melihat Kesempatan Mereka Selalu Melihat Resiko Untuk Menghancurkan Suatu Kelompok Tidak Dibutuhkan Banyak Pengomel Satu Dua Orang Cukup Pada Saat Melakukannya Pengomel Akan Mulai Berkata Tidak Bisa Dilakukan Tidak Perlu Dicoba Kemudian Yang Terjadi Adalah Suasana Yang Kaku Dan Tidak Bergairah Kebanyakan Orang Ingin Hidup Biasa Saja Tenang Aman Mereka Enggan Mencoba Sesuatu Yang Baru Yang Alah Rancang Bagi Mereka Dari Dua Belas Orang Yang Pergi Menjajaki Negeri Yang Baru Kanaan Sebagian Besar Pulang Dengan Berita Negatif Lebih Baik Kita Diam Saja Kita Tidak Akan Bisa Menyerang Kita Terlalu Kecil Dibandingkan Mereka Kita Seperti Belalang Tetapi Ada Satu Orang Kalet Yang Menentang Orang Orang Yang Hanya Mengomel Itu Dan Berkata Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Akan Mengalahkannya Orang Yang Merasa Dirinya Seperti Belalang Pasal 13 Ayat 33 Cenderung Akan Bertindak Seperti Belalang Mereka Mungkin Sekali-kali Naik Ke atas Ditip Angin Tetapi Mereka Akan Lebih Banyak Menghabiskan Waktu Mereka Melompat Lompat Di Debu Kotor Pemikiran Belalang Berasal Dari Iman Belalang Sudara Yang Dikasih Tuhan Kaleb Adalah Orang Yang Percaya Kepada Allah Yang Cukup Besar Untuk Memenuhi Janjinya Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Di Pihak Pengomel Atau Di Pihak Pemenang Semuanya Tergantung Bagaimana Kita Melihat Diri Kita Dan Allah Kita Percaya Kepada Tuhan Dapat Mengubah Perasaan Dibelenggu Ketakutan Menjadi Dipenuhi Dengan Kemenangan Tantangan Apa Yang Sedang Anda Hadapi Minggu Ini Bagian Mana Dalam Hidup Anda Yang Tidak Berani Anda Kembangkan Karena Anda Mempunyai Cara Pandang Belalang Apa Reaksi Pertama Anda Saya Tidak Bisa Saya Lebih Baik Tidak Saya Tidak Mau Mempermalukan Diri Sendiri Tuhan Berjanji Akan Menguatkan Mereka Yang Mau Menerima Tantangan Yang Menyenangkannya Masmur Pasal 112 Ayat 8 Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Kami Bersyukur Kepadamu Di Malam Hari Ini Engkau Mengingatkan Kami Bahwa Kami Dipanggil Untuk Melakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kami Dan Kami Tidak Digoyahkan Kami Tidak Diganggu Dengan Orang Orang Yang Suka Ngomel Orang Orang Yang Suka Mengkritik Orang Orang Yang Suka Menjelek Jelekan Di Sekitar Kami Biarlah Kami Boleh Menerima Semuanya Itu Dengan Hati Yang Bijak Dengan Hati Yang Damai Dan Tenang Di Dalam Tuhan Terlebih Dari Semuanya Itu Jauhkan Kami Dari Iman Pelalang Supaya Kami Memiliki Iman Yang Kuat Tangguh Kokoh Di Kami Percaya Bahwa Tuhan Akan Menolong Kami Kami Percaya Bersama Dengan Tuhan Kami Mampu Melakukan Segala Perkara Berkati Kami Malam Hari Ini Biarlah Kami Sungguh Menikmati Kasih Tuhan Dan Kami Merasakan Kekuatan Yang Datang Dari Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Selamat Memasuki Bulan Februari Di Hari Esok Dan Ingat Bahwa Tuhan Selalu Melengkapi Tuhan Selalu Memberi Dan Tuhan Memampukan Kita Menghadapi Segala Perkara Kehidupan Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima Tuhan Terima Tuhan Terima Terima